Baik, terima kasih. Kita kembali bersama Dama Inusaku yang mengangkat tema tentang bagaimanakah kita meleburkan diri ke dalam Al-Quran. Dan Alhamdulillah telah kami siapkan tiga penanya. Kita akan berikan kesempatan kepada Bapak M. Solikhin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru-guru kami semua. Kami ingin bertanya bahwa Al-Quran memang sangat menyenangkan bila dibaca lebih-lebih di bulan Ramadhan ini. Sehingga membacanya sampai terkantuk-kantuk guru. Bahkan kami juga terinspirasi bahwa tokoh imam kita, Imam Syafi'i, di dalam bulan Ramadhan menghatamkan Al-Quran saja sampai 60 kali dalam sebulan. Sehingga kita ingin mengikutinya dalam Ramadhan ini, kita ingin berlomba-lomba dalam hatam Al-Quran. Namun kadang kami lupa dengan berat sekali untuk mengetahui isi kandungannya. Sehingga bagaimana tipsnya agar kita bisa mengetahui isi kandungannya, membaca terjemah, membaca tafsir-tafsirnya. Sehingga kita lupa bagaimana tipsnya untuk cinta kepada tafsir-tafsir Al-Quran, agar kita dan anak-anak kita senang dalam mempelajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, Allah SWT mengingatkan kita, Dimana Allah SWT mengingatkan kepada manusia agar mereka senantiasa merenungi firman-firman Allah SWT. Dan kalau tidak merenungi, maka hatinya bahkan terkunci. Maka Abdullah ibn Abbas r.a dan bahkan juga Abdullah ibn Mas'ud r.a adalah dua orang sahabat Nabi yang ketika ditanya tentang bagaimana baca Al-Quran secara banyak atau tidak banyak membaca Al-Quran tetapi dengan terdabur. dengan ada usaha kuat merenungi dan memahami isi kandungannya. Kata beliau berdua. Jauh lebih baik membaca Al-Quran dengan cara mentadaburinya. Dalam Al-Quran, Allah ingatkan kita juga. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Kata Allah, ini Quran. Kami turunkan kepada engkau wahai Rasul dengan penuh keberkahan. Liadabbaru ayatihi. Untuk apa? Agar manusia senantiasa merenungi ayat-ayat Allah SWT. Jadi, kita tentu menginginkan Al-Quran itu tidak hanya sampai di tenggorokan kita saja. Turun sampai ke hati kita. Kita tentu tidak mau menjadi hamba Allah. Yang dikatakan oleh Rasul, Ya kru'un al-Quran layu jawis hana jiruhum. Ada orang yang baca Al-Quran, tapi Al-Quran yang tidak jauh dari tenggorokannya. Al-Quran tidak turun sampai di hatinya, tidak bersemayam dalam dirinya, Tidak teraplikasi lewat perbuatannya, sikapnya, pergaulannya, tutur katanya. Sedangkan Rasulullah SAW ketika ditanya, Aisyah RA ditanya tentang akhlaknya Rasul, Aisyah RA ta'ala anha khulukuh Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran mikrim. Tentu kita berharap, mudah-mudahan kita dapat melakukannya Lewat usaha yang serius dalam kesaharian kita. Jadi yang ditanyakan tadi adalah tipsnya, tips yang agar kita bisa mentadabur apa nih Bip? Pengajian, belajar bahasa Arab atau seperti apa? Tips yang paling utama, yang harus kita lakukan, Adalah kita berusaha duduk di majlis-majlis ilmu, Yang di dalamnya ada kajian untuk memahami firman Allah SWT. Untuk memahaminya, belajar bahasa Arab. Di mana Allah SWT menyatakan bahwasannya Al-Quran itu turun, Bilisanin Arabiyin Mubin. Al-Quran itu turun dengan menggunakan lisan Arab. Maka baca Al-Quran yang sesungguhnya itu bukan baca Latinnya. Baca bahasa Arabnya. Kalau kita ingin bisa mentadaburi Al-Quran, Tentu kita harus fahami bahasa Arabnya itu. Setidaknya sederhana, Kita lihat Quran terjemah, Kita baca Qurannya, Kita baca ayat-ayatnya, Terus kita tengok artinya. Setiap kita baca 10 ayat, Lihat artinya. Setiap kali baca 10 ayat. Dulu di pesantren itu ada pelajaran terjemah. Itu santri biasanya apa? Dia baca 10 ayat, Dia lihat artinya. Dia ulangi sampai 10 kali. Setelah berikutnya dia baca 10 ayat itu, Dia tutup terjemahannya. Sambil dia tebak-tebak artinya. Perlahan-lahan. Awal-awalnya dia hanya mampu nangkap mungkin 30 persen. Naik 40 persen. Naik 50 persen. Alhamdulillah kalau dia sudah sampai pada 80 persen, Alhamdulillah berikutnya ketika dia baca Quran, Dia sudah mulai mengerti isi kandungan Quran. Perlahan-lahan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Nurdiana. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz. Yang pertama mungkin hampir sama dengan penanya pertama. Bagaimana cara kita orang awam memahami arti Al-Quran, Sedangkan kita tidak tahu artinya. Tapi banyak juga orang-orang yang sudah paham, Seperti Ustaz-Ustaz, para ulama, Yang memahami Al-Quran itu dengan berbeda-beda, Pemahaman, dengan dalil-dalil yang berbeda. Akhirnya kita yang di bawahnya ini, Sebagai orang awam bingung, Mau ikut kemana. Nah langkah kita ini seperti apa sebaiknya. Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan Mereksali. Silakan Kiai Haris. Ibu bikin gara-gara nih pertanyaan. Mancing-mancing Ibu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ada korelasi dengan pertanyaan yang pertama memang, Kalau kita tanya kepada Nabi, Ada hadis yang mengatakan, Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu harus dengan belajar. Nah ada yang mengatakan ini hadis maukuf, Sampai kepada Ibn Mas'ud. Nah yang jadi titik masalah ketika kita belajar, Bapak Ibu sekalian, Sekarang ini kan tafsir-tafsir yang sudah berbahasa Indonesia, Sudah banyak ya. Profesor Quraish Syiha, Bahtiyar Surin, Buya Hamka, Itu kalau kita mau mempelajarinya itu, Baca ya 15, 10 sampai 15, Dipahami berulang-ulang. Dan tafsir itu ternyata setiap kali baca naik, Setiap kali baca pemahaman kita bertambah. Kemudian tentang Ibu sekalian yang berbahagia, Al-Quran itu memang seperti kristal di atas Ibu itu. Jadi kalau tidak dia kena lampu dari sisi mana, Maka dia akan menampilkan warna. Ada orang di sisi terlihatnya biru, ungu, kuning, merah. Itulah Al-Quran. Jangankan penafsirannya Bu, Bacaannya saja bermacam-macam. Nah ini menunjukkan bagai hasanah kekayaan Al-Quran sebagai sebuah mujizat. Dia berbeda tetapi secara subtansi tidak berubah dari sisi bacaan. Yang kedua dari sisi penafsiran. Yang berubah itu bukan Qurannya Bu, Tapi penafsirannya yang berubah. Nah ini memang satu hal yang masalah. Saya kasih contoh yang Ibu tanyakan ini. Itu terjemahan dan tafsir yang umum itu. Nikahilah wanita yang kau cintai itu. Dua, tiga, dan empat. Itu kalau menurut Imam Daud Az-Zahiri, Wah disitu ditambah. Nikahilah wanita dua, tambah tiga, tambah empat. Jadi berapa? Sembilan. Karena Ustadz nengok, saya tadi lihat Habib Bapak ini, Ini nengok duluan. Ustadz kalau sembilan kira-kira gimana? Ya dua aja sudah satu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itu kan penafsiran Bu. Maka kita sebagai orang Indonesia, Yang oleh pendahulu kita sudah diawalkan, Sudah diawalkan, sudah ada pilihan bahwa mereka diarahkan pemilih kepada mazhab Imam Shafi'i. Ikuti saja pemahaman itu. Biarkan saja wacana berbeda. Karena memang Allah menciptakan setiap sesuatu itu tidak sama. Jadi kalau semuanya sama seragam, Kita berhenti saja menyembah Tuhan. Kenapa? Dia keterbatasannya, punya keterbatasan. Maha suci Allah yang telah menciptakan setiap sesuatu itu berpasangan, berlawanan, Dan bisa juga azwas maknanya serasi. Jadi Ibu kenapa disebut wanita? Karena ada laki. Kita disebut bawah karena ada atas. Jadi bilang kanan karena ada kiri. Kalau ada penafsiran yang lurus, pasti ada penafsiran yang nyeleneh. Biarkan saja. Yang penting kita jangan ke bawah nyeleneh. Ya Ibu ya? Nah, tapi ada orang yang mau menafsirkan, Mengikuti pemahaman yang Daud Az-Zahiri, Dengan cara mentaklit. Nah itu dalam bahasan sendiri. Bapak Ibu, nanti musik rumah saya, kita pelajari khusus. Nah, sebagai orang awam, lantas sebagai entry point untuk masuk ke dalam Al-Quran, Penafsiran atau terjemahan seperti apa yang sebaiknya kita baca? Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalau kita beli kitab itu, pasti penulisnya itu, Di belakangnya itu menuliskan Al-Maliki, Al-Syafi'i, Al-Hambali. Maka kita milih saja keterbatasan kita, Toh kita buka, maaf-maaf nih Bapak Ibu-Ibu, Yang hanya untuk mengamalkan dan menafsirkan ke dalam bahasa tubuh, Ke dalam bahasa gerak, Pilih saja yang bermazhab syafi'i. Berbeda dengan kalau guru-guru, dosen, Mau tidak mau, dia harus mengeksplor semua perbedaan. Baik, terima kasih Kiai. Kita masih menyimpan satu lagi pertanyaan, Tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini, Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia Go.